Intro Tuhanan, keindonesiaan, dan keimanan selalu muncul dalam setiap hembusan napas buya Wah hidup kita bersama sebagai bangsa dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya Dalam tanda bangsa yang menawih semua, dialog dan saling menghormati harus dijaga Agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa Medan jihad kita terbentang luas di depan mata Mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan kemungkaran yang membuat kita kalah, terzalimi, dan tertindas Quran mengajarkan kita untuk optimis bahwa kemenang sejati akan mampu kita raih Yaitu dengan meneber rahmat Bagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakil Rektor UMS, Pak Swisna, Pak Ihwan yang juga hadir Tentu juga para narasumber yang sebagian besar sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini Ada Mas Ulil, ada Mbak Yayah, ada Mbak Elga, ada Mas Filip, ada Romo Haryat Moko, ada Romo Greg juga, ada Prop Amin Abdullah Dan sedang dalam perjalanan juga ada Mas Ajhar dari Singapura Ini banyak yang hadir dan terima kasih kepada itu juga kepada para peserta yang sudah jauh-jauh datang dari berbagai kota untuk datang ke Solo, ke WMS ini Tentu satu kehormatan buat Pak Arief Institute untuk memfasilitasi Bapak Ibu hadir pada kesempatan hari ini Dan saya lihat juga ada hadir dari perwakilan dari luar kampus Jogja nih Pak Warek Ada dari UAD ya, ada Mbak Norma sama Pak Parjiman Mewakil Rektor dari UAD Dan saya lihat juga ini ada dari UMI ini Oh ada paus nih ya Ini ada juga kawan saya Pak Mules ya Yang bawa sponsor ke sini Dari jam kerindo Bapak Ibu yang saya hormati Tadi Mas Rory sudah menyampaikan pengantar secara jelas Mengenai maksud tujuan dari acara ini Kami hanya ingin menyampaikan bahwa syukur dan terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu Yang kedua tentu atas dukungan UMS atau kegiatan hari ini Pak Warek saya ini sudah lama tidak berdiri di panggung ini Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu Saat saya masih aktif mahasiswa di UMS Sebagai aktivis HMJ, BEM atau IMM waktu itu Itu sekitar 21 tahun yang lalu Hari ini saya bisa berdiri di sini dan satu kebanggaan buat saya Karena saya bisa di almamater kembali lagi Dan juga dalam rangka berkhidmat kepada pemikiran almarhum Buya Syafi'i Ada salah satu permintaan Buya kepada saya terkait UMS Yang tidak bisa saya penuhi sebenarnya sampai hari ini Jadi beberapa tahun yang lalu Buya itu meminta saya untuk mengambil studi lanjut Dan Bilo bilang Udah, jar, kamu sekolah di UMS aja Sampai sekarang itu amanat itu Tidak bisa saya penuhi ya Meskipun saya mengambil studi di tempat yang lain Tapi Buya berpikir bahwa Ini UMS adalah kampus yang bagus Pak Warek Sehingga beliau itu mendorong saya untuk mengambil studi lanjut di UMS Bahkan waktu itu Pak Waston Itu beberapa kali menghubungi saya Beliau bilang Saya dapat amanat dari Buya supaya Mas Pajar bisa sekolah lagi di sini Nah tapi saya ingin membayar itu dengan cara yang berbeda Dan dalam pikiran saya Membuat acara muktamar pemikiran beliau di kampus ini adalah salah satu cara saya untuk membalas itu Saya ingin menyampaikan bahwa merawat pemikiran Buya itu bukan semata-mata merawat dan mengawetkan pemikiran beliau Tapi adalah merefleksikan kembali dan melakukan otokritrik terhadap pikiran-pikiran Buya selama ini Dengan tujuan besarnya apa? Memelihara imajinasi kita mengenai Indonesia Karena setahu saya tulisan-tulisan Buya ini Sampai akhir hayatnya itu sangat concern dengan masa depan Indonesia Maka kalau kita merawat, mendiskusikan ulang pemikiran-pikiran seorang Ahmad Sabi Ma'arif Sama halnya dengan cara kita merawat imajinasi mengenai Indonesia dan masa depan kemanusiaan Oleh karena itu, narasumber yang kita undang juga mewakili spektrum horizon pemikiran yang beragam itu Termasuk juga para peserta Karena kami berpikir dan kami bersyukur Pemikiran-pemikiran Buya bukan hanya saja milik dari Muhammadiyah Tapi sudah melintas batas dan menjadi milik bangsa ini Pikiran-pikiran Buya salah satunya itu banyak mengkritik tentang Islam dan Minangkabau di Sumatera Barat Kalau kita baca tulisan-tulisannya Buya Safi terakhir-terakhir terutama di Republika Itu beliau mengangkat soal Islam bersedihara, sara bersedih kitabullah Itu tulisan beliau yang sangat reflektif dan menurut saya sangat tajam Itu menunjukkan salah satu kegelisahan intelektual beliau terkait perkembangan Islam di tanah kelahirannya di Minangkabau Banyak orang melihat pikiran-pikiran Buya tajam, kritis gitu ya Sehingga muncul reaksi-reaksi alaminya saja secara akademik Nah saya mendengar setelah Buya pergi Ini teman-teman di Minangkabau itu baru merasa kehilangan Kemarin ada sahabat saya Mas David Baru pulang dari kampung halamannya di Padang dan mungkin juga di daerah Pariaman dan Payakumbu Itu bercerita bahwa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana Yang secara mungkin garis pemikiran itu cukup puritan Istilahnya Pak Hedar waktu kuliah di UMK kemarin, neo puritan Itu ternyata mereka mengagumi dan menghargai seorang Buya Safi Meskipun dalam hal pemikiran mereka banyak tidak bersetuju Mungkin mereka baru melihat setelah beliau pergi Simpati publik terhadap beliau begitu luar biasa Dan tokoh-tokoh di Minang merasa Ini adalah tokoh besar yang lahir dari Minang Termasuk kemarin Almarhum Buya Safi'i mendapat penghargaan Tokoh kebudayaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk kategori pelestari kebudayaan Artinya apa? Ini salah satu bentuk penghargaan Pemerintah Sumatera Barat terhadap detigasi dan kontribusi Seorang putra Minang yang bernama Ahmad Safi'i Ma'arif Dengan segara dinamika pemikiran dan juga tentu ada pro kontranya Tetapi pada satu titik pada akhirnya Itu diakui Dan saya pikir ini menunjukkan betapa kerja-kerja intelektual Buya selama ini Diaspora pemikiran beliau selama ini sudah menembus banyak batas Bahkan mungkin juga merombohkan tembok-tembok prasangka Dan beberapa bulan yang lalu saya pernah ngobrol dengan salah satu pemimpinan Muhammadiyah Di daerah Sumatera Beliau bilang Mungkin itu ungkapan keterkejutan Wah saya baru tahu Ternyata Buya ini tokoh besar Jadi itu satu sisi yang lain banyak juga Di Muhammadiyah yang mungkin juga tidak terlalu memperhatikan Dinamika semacam itu Ketika ada satu momentung beliau pergi Dan begitu besar Apa namanya simpati publik kepada beliau Itu baru Orang baru menyadari Dan saya pikir Banyak cerita tokoh besar biasanya seperti itu Baru belakangan di kemudian hari orang baru sadar Oh iya Dan jadi orang kehilangannya itu belakangan biasanya Nah Saya kami tidak ingin juga meromantisasi itu Tapi yang ingin kami dorong adalah dengan kegiatan semacam ini adalah Bagaimana pikiran-pikiran beliau itu didiskusikan kembali Bukan hanya direproduksi Tapi juga bagaimana ada kritik terhadap pikiran-pikiran beliau Dalam kerangka yang lebih besar membangun sintesis-sintesis pemilik yang lebih kreatif Dalam konteks ya merawat Indonesia dan menjaga kemanusiaan Karena kami yakin tantangan Indonesia dan kemanusiaan setelah buya itu luar biasa kompleks Dan tidak bisa diselesaikan dengan cara pikir yang sangat diametral maupun pikiran-pikiran yang model lama gitu loh Jadi kita berangkat melakukan pembaharuan pemikiran dari satu pembaharu Yang itu akan kita kritik kembali di era berikutnya Dan saya pikir ini pola yang memang berkembang dan Muhammadiyah sudah memberikan sipgoh Apa sipgoh itu ya? Sudah memberikan stempel kepada jiwa seorang syafi ma'arif bahwa Per-Muhammadiyah itu adalah berkemajuan Jadi ini selara sekali dengan risalah Islam kemajuan Yang sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah kemarin Yang salah satu spiritnya adalah Islam adalah jiwa kemajuan Dan saya melihat dan saya menyaksikan Itulah yang tergambar di dalam kehidupan seorang Ahmad Zafi Ma'arif Baik di dalam tulisan-tulisannya Perlakunya Dan juga di dalam sisi keluasan pergaulannya Dan kita, saya secara pribadi Sebagai kader beliau dan kita semua yang hadir disini Berusaha untuk bisa mewarisi legasi itu secara lebih baik lagi Jadi Pak Haidar yang hadir disini adalah Anak-anak ideologis dari Buya Syafi Ma'arif Pemerhati pikiran beliau, para kritikus juga Disini juga ada Kang Baharudin ya Penerima Ma'arif Award Tahun berapa Kang ya? Tahun 2013 Beliau ini salah satu aktivis NU ya Tapi mendapat penghargaan dari Ma'arif Award Jadi Buya Syafi itu membangun realis pergaulan yang luar biasa Saya pikir dengan Mas Uliu juga berkomunikasi PIAWA begitu Beliau suka cerita Kalau kontak dengan siapa Jadi keluasan beliau bergaul lah Itu yang membuat orang memberikan respect yang lebih terhadap beliau Mudah-mudahan acara ini bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang bernas Dan bermaslahat untuk kepentingan Indonesia dan kemanusiaan Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para narasumber Semoga kita bisa terus merawat dan mendiskusikan pemikiran-pikiran beliau secara lebih berkembang Dan ini dalam rangka Sepersiapkan oleh Mas Rohim tadi Kita membuat festival pemikiran Ahmad Syafi Ma'arif Dan harapannya ini menjadi sebuah gairah ya Baik tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah Tapi juga di kalangan aktivis-aktivis selintas agama Karena salah satu keistirahuan Buya salah satunya itu adalah Bukan hanya kuat secara scholarship atau kesenjaraan Tapi juga secara aktivisme sosial Sehingga itulah membahas saya Hematnya menjadi seorang profil kader itu yang seperti itu Dulu waktu saya dididik oleh Pak Yaya Hisbiah di PSB itu Sering bilang profilnya itu ya Bagaimana memadukan antara scholarship dan social activism Dan saya melihat dalam pribadi Buya itu bisa terjawantahkan Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua Saya mewakili yayasan Sebenarnya yayasannya Bang Rijal Sukma Beliau pamit izin karena sedang masih pemulihan sakit Pak Haidar Lalu tadi malam menugaskan saya untuk mewakili beliau Untuk membuka acara ini Jadi saya mohon izin nih atas nama yayasan Untuk membuka acara ini Terima kasih Bilahi pisah bilhak Pasabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih